Sudah tiga hari lamanya, lalu lintas di simpang 7 DKT Pangkal Pinang terlihat semerwaut, akibat salah satu lampu lalu lintas atau trafik light mati tersambar petir. Alhasil tidak sedikit pengguna jalan dari daerah tersebut yang langsung menerobos, meskipun dari daerah lain lampu hijau sedang menyala. Kasih serana-prasarana dan keselamatan Jalan Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang mengungkapkan, bahwa lampu lalu lintas tersebut mengalami kerusakan pada panel akibat tersambar petir beberapa waktu lalu. Terus berapa hari yang lalu kita adakan perbaikan ya. Ternyata sudah kita perbaiki, ada empat jalur di situ. Salah satu di master controlnya, itu yang di jalan baru arah ke perlembatan dalam nantok, dan baru ya, itu master controlnya rusak. Pihak Dishub Kota Pangkal Pinang sudah mengupayakan meletakkan trafik kon atau kerucut guna mengantisipasi kecelakaan di area tersebut selama perbaikan yang diperkirakan memakan waktu beberapa hari ke depan. Dari Kota Pangkal Pinang, EJ Andi Nodika, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.